Terima kasih telah menonton! Awalnya itu aku cuma modeling, ikut fashion show, dan photoshoot, gitu-gitu. Nah, abis itu salah satu marketingnya kenal casting directornya. Jadinya dia minta video sama foto buat mungkin dikasih tau ke casting directornya itu buat diajak main film. Tahunya aku terima di salah satu film, dan akhirnya dari saat itu aku mulai kemarin film lagi. Adalah pernah merasa keisahan ga sih memarankan karakter dia? Kesusahannya cuma di awal-awal doang. Soalnya kayak akubasi awal-awal itu belum terlalu bisa acting. Belum terlalu bagus actingnya. Tapi akhirnya ada acting coach, Babe Agus Gentrat, yang membantuin kita selama satu bulan. Jadinya kita bisa ber-acting dengan maksimal. Soalnya kan waktu dia yang film ini masih enam tahun ya. Jadi pas itu dia baru bener-bener awal. Jadi buat untuk kayak nangis, untuk yang lain-lain masih kesulitan. Tapi sih Grace itu hebatnya dalam waktu singkat dia bisa cepat belajar. Akhirnya dia bisa... Justru dia yang ngajarin om-omnya untuk belajar nangis. Terima kasih, Grace mau ke diri sebelumnya belajar acting itu tadi? Belajar acting itu awalnya cuman ngajarin basic. Kayak cuman ekspresi-ekspresinya gitu. Jadi pas itu udah gampang lah ya. Tapi kalau nangis, itu aku baru belajar di Miracle. Ada acting coachnya. Jadi kalau untuk Grace sendiri, dia otodidak belajarnya. Karena ya memang awalnya kan dia udah di modeling, terus photoshoot-otoshoot. Awalnya dari situ dulu, terus akhirnya sepanjang waktu mamanya tuh ngajarin dia pelan-pelan. Itu pun makanya juga otodidak juga. Bukan yang punya coachnya sendiri. Itu otodidak. Dan akhirnya di beberapa film tuh ada acting coachnya kan. Jadi akhirnya dari situ mulai belajar lagi kayak gimana sih ekspresinya, gerakannya gitu. Gimana sih cara membagi waktunya antara di film sama sekolah? Sekolah, untungnya gurunya itu gak terlalu keberatan. Jadi gurunya mengizinkan aku izin. Izin buat beberapa waktu. Tapi harus ada alasan tertentu. Ya jadi kalau untuk sekolahnya sih, untungnya dari guru dan pihak sekolah mau bekerja sama ya. Jadi ketika kayak gini nih dia sebenarnya udah 10 hari ya gak masuk. Udah 10 hari gak masuk sekolah. Tapi dari sekolahnya tuh mendukung. Karena kan tau ini untuk suatu film yang memang sudah lama proyeknya. Dan jarang-jarang juga sebenarnya untuk pergi yang lama-lama kayak gini. Maksudnya kalau seandainya ada film-film baru dia lama pergi. Tapi kalau misalkan seandainya gak ada, gak ada ya dia gak akan bolos. Syukurnya juga Grace-nya inisiatif untuk kadang suka temen-temannya. Ada catatan gak, ada tugas gak. Jadi dia tetep inisiatif untuk mengerjakan tugas-tugas sekolahnya. Walaupun dengan kesibukan harus promosi dan kegiatan syuting lainnya. Ya jadi gak sekolah secara tata buka? Ya karena tata buka. Iya maksudnya sekarang kan harusnya tetep buka. Tapi karena dia lagi kayak gini ya. Satu gak tetep buka. Kedua memang udah gak online. Dari sekolahnya memang udah gak online. Jadi ya mau gak mau ya dia memang gak ikut kegiatan belajarnya sih. Itu aja. Jadi kalau ada ujian nanti gila kita nyusul gitu ya Pak? Bisa, bisa. Itu udah pernah sih dulu ya. Dulu juga kayaknya pernah deh nyusul ujian gitu. Ini aja ulangan Mandarin belum disusul. Terakhir nih dari kamu Pak. Bagaimana keselenggapan kamu tentang eksploitasi anak? Jadi banyak orang tua yang menjadikan anak artis kan? Bagaimana eksploitasi ngambut kamu sendiri? Gimana penggapan eksploitasi ngambut kamu sendiri? Kalau aku sendiri ya. Kalau aku sendiri ya. Kalau untuk yang diluarannya. Itu pastikan anaknya gak suka. Misalkan kita memaksa. Contoh kita memaksa. Misalkan Grace gak suka acting. Tapi kita paksa dia untuk harus tampil gitu. Nah kalau untuk Grace sendiri. Syukurnya memang dia. Ada minat. Jadi ketika ada minat kan. Berarti dia ngerjain sesuatunya tuh dengan have fun. Jadi sebenernya bukan ke eksploitasi. Jadi lebih ke mengembangkan bakat. Yang mungkin baru terlihat sekarang. Tapi untuk yang diluaran sana ya. Saran dari aku sih memang harus. Apa ya. Berkomunikasi dengan anak-anaknya itu. Supaya ketika. Anaknya itu misalnya sukanya apa nih. Dia sukanya apa. Misalkan memang dia suka sepak bola. Ya mungkin bisa diarahkan ke arah sana. Dibanding dipaksakan. Untuk melakukan sesuatu yang dia gak suka. Anak-anak itu paling kelihatan. Mukanya kalau memang dia udah bete. Gak suka tuh kelihatan banget. Jadi kan. Dari aku tuh mendingan. Dikomunikasiin. Ngobrol. Ini aku juga salah kalau sama Grace. Kalau di mobil atau gimana. Kita pasti asli ngobrol. Atau kita ngegame bareng. Jadi. Dia ketika ngelakuin syuting atau promosi. Dia lebih have fun. Jadi gak berat gitu. Jadi dia gak bete. Karena. Ya gitu. Kalau. Dari kerja ini kan tutup ada hasilnya kan. Dia tuh lebih buat apa? Dari kita buat tabung. Buat beli apa? Oh kalau. Uang kok pakai buat apa? Banyak sih. Buat kebutuhan sehari-hari. Buat makan. Buat ditabung. Buat sekolah. Grace tuh. Pikirannya udah sangat. Kedepan banget. Jadi. Dia tuh udah tau nih. Oh aku dapet uang kayak gini. Aku harus pakai buat. Kebutuhan sehari-hari. Buat misalkan. Ada sekolah. Misalkan. Oh iya aku mau nih uangnya ditabung. Buat misalkan beli HP. Baru. Itu. Grace tuh udah. Pikirannya tuh maju banget. Jadi. Dibanding anak-anak lainnya sih. Memang di usia dia. Yang dini ya. Bahkan dari yang. Dua tahun lalu. Tiga tahun lalu pun. Dia jawabannya tetap sana. Uangnya itu dipakai untuk kebutuhan. Di rumah. Dan buat tarik adiknya. Itu yang. Luar biasa dari. Dari Grace. Grace sendiri. Cita-citanya pengen jadi apa? Sebenernya aku mau jadi belukis. Tapi gak apa-apa lah ya. Taris juga mau sih. Taris. Oh iya dia. Dia suka main gitar. Jadi. Pengen banget. Mungkin dia belajar gitar. Lebih dalam lagi sih. Ada rencana untuk. Apa penduduknya tarik suara juga gak sih. Nanti kedepannya. Tarik suara tuh. Nyanyi. Oh nyanyi. Ada sih. Cuman. Cuman ya. Gimana. Aku gampang batu. Dia sih paling. Dia sih. Tadi bilangnya sih. Pengennya sih. Lebih ke main musiknya. Dibanding nyanyinya. Cuman ya. Kita gak tau kan. Misalkan kedepannya dia akan belajar lebih. Terus dia bisa main musik sambil nyanyi. Cuman ya gitu. Memang dia memang. Harus banyak minum ya. Ya dia sendiri. Tidaknya itu sebenarnya. Kurang sehat. Bujituan di depan. Tadi dia gak batuk-batuk kan. Cuman. Setelah dari. Di depan. Langsung keluar lagi batuk-batuk. Ya maka tadi. Dicekokin air anget aja terus. Dicekokin. Hahaha. Oke. Makasih ya. Makasih guys. Makasih guys. Inmulan ya. Lä��니? Lä��니? Lä DisplayC μ